Saudara polisi masih memeriksa kasus tabrakan mobil sport mewah dengan minibus yang terjadi di ruas tol Pasuruan, Sidoarjo. Menyidik kepolisian dari Polresta, Sidoarjo telah melakukan olah TKP untuk kedua kalinya dengan menyertakan teknologi informasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan. Dan belum ada tersangka saudara terkait dengan insiden tabrakan yang terjadi pada minibus yang lalu. Dalam kecelakaan ini, sebuah mobil mewah yang dikemudikan warga Surabaya yang masih berusia 18 tahun menabrak satu unit minibus hingga ringsek pada bagian belakang. Kemudian olah TKP, kemudian kita tentunya menggunakan teknologi informasi ya. Kaitan dengan pengukuran dari TKP itu jarak-jarak kemudian penyebab dari kejadian laka itu sendiri. Nah itu yang masih nanti didatakan oleh Sat Langkas untuk menentukan proses selanjutnya. Tapi Mas sebelum ada tersangka? Mas saat ini belum. Terima kasih.